Hai guys, ketemu lagi sama aku Adisty Nah, kita berjumpa di lesson 5 Di lesson 5 ini aku akan membahas tentang Cara membedakan make up based on occasion Jadi untuk para mua, biasanya priceless itu kan memang bergantung pada acara yang akan dihadiri Jadi kayak memang membedakan pricelessnya itu based on occasion Dan juga make up yang akan kita sajikan, yang akan kita berikan kepada klien kita Juga melihat juga sama acaranya dia Misalnya, ada acara serah terima jabatan, kayak gitu Berarti kan make upnya gak bisa yang medok banget kan Gak bisa yang kayak super tebel Tapi lebih kayak natural aja, natural flawless kayak gitu Terus juga untuk make up wedding sama make up isu dia itu kan jauh sangat berbeda kan Kalau wedding kan dia kan kayak emang harus awet banget dari pagi sampai malam Ya sudah juga, tapi maksudnya kan emang kayak beda gitu loh ketahanannya Jelas wedding tuh harus lebih tahan lama Nah, untuk membedakannya, apa sih yang harus dipakai dan cara menentukan membedakan pricelessnya gimana? Oke, untuk soal priceless, dulu aku tuh kayak setiap every occasion tuh aku ada pricelessnya sendiri Tetapi semakin jalan kesini kayak itu malah membuat priceless aku complicated gitu Jadinya aku sekarang cuma ada graduation make up Special occasion make up ini Special occasion ini lebih ke kayak acara-acara non-wedding, make up-make up regular Tapi bukan graduation, terus sama wedding make up Nah, untuk yang graduation make up ini Aku sebetulnya udah jarang sih ngeluarin graduation make up Karena memang di masa pandemi kan gak ada wisuda offline ya Terus kalau untuk foto wisuda sendiri, kalau aku sih masuknya ke special occasion Terus special occasion ini mencakup apa aja sih? Kalau di aku itu mencakup ada acara engagement, acara pengajian, acara... Karena dia kan diguyur-guyur air kan, jadi kayak ya emang lebih mahal kayak gitu Terus habis itu ada juga misalnya midodare nih, terus acara ulang tahun, bridesmaids, sister, mom of the bride tuh juga ikutnya di special occasion Nah, terus untuk acara wedding tuh beda lagi pricelessnya Jadi aku ada tiga kategori priceless, yang pertama tadi graduation, special occasion sama wedding Terus yang dipakai beda apa gak sih? Tentu aja beda, tapi khusus untuk graduation dan special occasion tuh sebetulnya sama yang dipakai Kayak untuk klien sekarang aku udah gak pake make up drugstore lagi Bukan karena make up drugstore tuh jelek, enggak Cuman karena aku kayak ingin menjanjikan yang terbaik aja untuk klien aku Sometimes aku masih pake sih make up drugstore kalo misalnya memang dibutuhkan Tapi udah agak jarang kupake karena memang ya aku ingin memberikan yang terbaik untuk klien Karena dari segi keawetan, make up yang high end itu memang lebih awet kayak gitu Terus juga aku enggak, dulu tuh kayak make up aku kadang suka masih agak-agak luntur gitu Terus sekarang aku tuh kayak pengen memberikan yang terbaik aja gitu buat klien-klien aku Jadinya mereka membayar dengan harga yang aku tawarkan itu tuh mereka gak merasa rugi kayak gitu Lebih ke kayak gitu sih sebetulnya Terus jelas ya make up namanya make up yang high end Misalnya kayak kita pake make up forever, make gitu Maksud aku tuh kayak itu worth the price gitu Jadi make up yang aku pake, skill yang aku tawarkan itu tuh memang sesuai dengan apa yang mereka bayarkan gitu maksud aku Terus habis itu untuk wedding sendiri itu prosesnya beda lagi Karena memang produk yang dipake dan tekniknya juga lebih mendetail dan berbeda Dan tentunya tanggung jawabnya juga pastinya lebih besar Terus kenapa aku membedakan antara graduation dan special occasion pricelessnya Karena kalau graduation itu biasanya mereka gak sendirian Jadi memang aku kasih selisih berapa ya? 100 ribu kalau gak salah Dia graduation 100 ribu lebih murah Dan biasanya mereka tuh rombongan gitu loh Kayak beberapa orang Misalnya 3 orang, 4 orang gitu atau 2 orang Jadinya ya emang aku kasih price yang lebih affordable aja Apalagi kalau misalnya kayak untuk mahasiswa, untuk anak sekolah kan juga Pricenya kan gak bisa tinggi banget gitu Kita maksudnya nasihnya Oke, so aku rasa itu cukup ya untuk penjelasan tentang make up based on occasion di lesson 5 ini Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang bingung untuk membedakan make up dan juga priceless untuk mua-mua-mula gitu Jadi aku rasa cukup sekian Thanks for watching this video Don't forget to share and like this video And hope you like it See you next time Bye